Halo bro Hei, ya gimana kok? Kalo saat ini, lu liat di luar sana, orang muda itu seperti apa sih? Mereka ada pergumulan apa gak? Orang muda itu, kalo, berarti di lingkup gereja gitu ya? Ya, di lingkup gereja Kalo di gereja itu, yang selama ini diliat sih, banyak orang-orang muda yang merasa mereka, khususnya di katolik ya Merasa mereka gak punya wadah, gak punya tempat untuk, maksudnya menyalurkan pergumulan mereka Mereka bercerita, saling sharing satu sama lain, bahkan mereka kebingungan gitu kalo dateng misa doang itu esensinya apa Hei, saat ini lu tergabung di komunitas orang muda gak? Hei, termasuk Oh, termasuk. Sudah berapa lama? Ini udah tahun ketiga berarti Tahun ketiga, kenapa sih lu pengen gabung di komunitas orang muda? Karena, ya sesuai dengan namanya ya komunitas orang muda, otomatis aku bakal lebih baik bertemu dengan orang-orang muda Terus, di saat lain aku bisa bertemu dengan teman-teman, mungkin juga ada banyak senior-senior yang bisa membantu aku Tadi, seperti tadi aku bilang pergumulan lu juga kan Oh, oke Ada yang mendampingi, ada yang bisa aku jadikan mentor, teman bercerita Ada yang minimal bisa diajak berbicara untuk tentang hal-hal yang berhubungan dengan iman gitu Karena kadang-kadang kalo misalnya ngobrol sama orang lain, gak nyambung, gak susah Ya bener Berarti dengan ada komunitas itu sangat membantu lu untuk bercerita Betul Lu punya wadah untuk menceritakan baik kehidupan atau berbicara tentang spiritual Betul, betul Iya Kalo misalnya lu punya kesempatan untuk ngomong ke orang muda yang di luar sana Yang misalnya belum bergabung dengan komunitas, lu pengen bilang apa sih? Kalo misalnya untuk mereka, mungkin yang paling pertama yang mau aku sampaikan itu coba join komunitas Kalo misalnya memang awal-awal masih merasa gak nyaman gitu ya, apalagi orang-orang introvert gitu misalnya Aku juga introvert, parah Cuma pada satu kali, akhirnya aku merasa tetap aku membutuhkan teman-teman dan orang lain gitu Bagaimanapun juga, kalo sendirian itu tetap gak akan pernah bisa membawa aku kemana-mana gitu Jadi ketika aku bertemu dengan orang-orang yang maksudnya punya semangat yang sama Ketika aku join komunitas, aku rasa itu adalah hal yang menjadi semangat aku juga Jadi untuk mereka-mereka di luar sana yang punya pergumulan tadi Mereka sangat-sangat boleh dan mungkin aku anjurkan untuk ikut komunitas, mencoba betul Thank you bro Hi orang muda, kalo tadi kamu bisa mendengar bahwa semua orang punya pergumulan Kalo saat ini kamu bergumul, kamu tidak bisa berekspresi, kamu tidak punya wadah untuk bercerita, kamu tidak punya teman untuk yang menanggung beban kamu Yuk, join di komunitas Saat ini Domus Cordis membuka pendaftaran untuk orang-orang yang mau mencoba mengenal komunitas Domus Cordis Yang mau bermisi bersama Domus Cordis Pastikan dirimu datang di tanggal 25 April jam 7.30 di Wisma Argo Manunggal Dengan Domus Cordis kita bisa bertumbuh, melayani dan kita juga bisa berkarya melalui setiap talenta yang kita punya Ingat, pastikan dirimu hadir di sel kami tanggal 25 April jam 7.30 di Wisma Argo Manunggal